Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, acara pencanangan pelaksanaan sensus penduduk 2020 dimulai. Mengawali acara, marilah kita dengarkan laporan Kepala Badan Pusat Statistik. Bapak Suhari Yanto. Yang terhormat, Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik dan juga berdasarkan rekomendasi dari PPB, setiap negara harus menyelenggarakan sensus penduduk minimal 10 tahun sekali. Sensus penduduk pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1961 sehingga sensus penduduk pada tahun 2020 ini merupakan sensus penduduk yang ketujuh. Pada tahun 2020, ada 54 negara yang akan melakukan sensus penduduk secara bersama-sama. Pada tahun 2019 yang lalu, telah dikeluarkan Perpres Nomor 39 tentang Satu Data Indonesia dan Perpres Nomor 62 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati, yang disingkat SETRANAS AKPSH. SETRANAS AKPSH ini bertujuan untuk melaksanakan percepatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengembangan statistik hayati yang terus menerus, universal, dan inklusif. Selain itu, juga bertujuan untuk mewujudkan kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua penduduk maupun warga negara Indonesia di luar negeri. Implementasi pertama dari SETRANAS AKPSH ini akan menjadi landasan hukum bagi BPS untuk melaksanakan sensus penduduk tahun 2020 secara terintegrasi dengan kementerian dalam negeri. Dengan mengacu pada dua perpres tersebut, tema yang diusung dalam sensus penduduk tahun 2020 adalah mencatat Indonesia menuju satu data kependudukan untuk Indonesia maju. Ada dua tujuan utama sensus penduduk tahun 2020. Yang pertama adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menurut de facto dan de jure. Yang kedua, menyediakan parameter demografi serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk. Dengan demikian, data hasil sensus penduduk tahun 2020 tidak hanya bermanfaat untuk membuat perencanaan di masa kini tetapi juga untuk mengantisipasi apa yang terjadi di Indonesia di masa depan. Dari hasil sensus penduduk sebelumnya, telah dibuat proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2045. Dari hasil proyeksi tersebut, ada beberapa temuan penting. Misalnya, jumlah penduduk Indonesia akan meningkat dari 267 juta jiwa di tahun 2019 menjadi 319 juta jiwa di tahun 2045 sehingga kita semua perlu membuat perencanaannya matang mengenai kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya. Dari hasil proyeksi penduduk, kita juga mengetahui bahwa bonus demografi mulai terbuka pada tahun 2012, mencapai puncaknya di tahun 2021 dan akan tertutup pada tahun 2036. Untuk memanfaatkan bonus demografi ini, peningkatan kualitas SDM seperti yang diinginkan Bapak Presiden menjadi kunci penting. Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang kami melihatkan, sensus penduduk 2020 akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia termasuk perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Seluruh WNI dan WNA yang telah atau akan tinggal selama minimal satu tahun di Indonesia akan didata. Sensus penduduk ini akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pencacahan lengkap yang akan dilakukan di tahun 2020. Dalam tahap ini akan ada 22 pertanyaan dasar seperti nama, alamat, pekerjaan, pendidikan, dan perumahan. Tahap kedua adalah pencacahan sampel yang akan dilakukan di tahun 2021 dengan mengajukan 82 pertanyaan yang lebih detil. Dengan memperhatikan mobilitas penduduk yang tinggi, ketersediaan data registrasi, dan kemajuan teknologi dalam pelaksanaan sensus penduduk 2020 ini akan ada dua perubahan yang berdasar dibandingkan sensus penduduk sebelumnya. Yang pertama, di dalam sensus penduduk 2020 ini kita akan menggunakan metode kombinasi dengan cara menggunakan data Duk Capil sebagai data dasar. Tujuannya adalah menghasilkan satu data kependudukan. Untuk itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapak Nas yang telah memberikan dukungan penuh kepada BPS. Yang kedua, pengumpulan data akan dilakukan dengan tiga muda. Sensus penduduk online akan dimulai pada tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2020 dengan cara mengakses web sensus.bps.go.id. Bagi masyarakat yang belum mengikuti sensus penduduk online akan didatangi petugas sensus yang akan melakukan wawancara dengan menggunakan HP atau questionnaire di bulan Juli 2020. Semangat perubahan ini dilakukan berdasarkan arahan dari Bapak Presiden bahwa kita semua adalah satu tim, kita semua harus berkolaborasi, meninggalkan ego sektoral, dan terus-menerus menerapkan inovasi. Untuk mensosialisasikan sensus penduduk 2020 juga telah dibuat sebuah tim song yang berjudul Mencatat Indonesia yang dibuat oleh Eros Saila On Seven. Dalam waktu dekat, tim song tersebut akan terus-menerus kita perdengarkan dengan harapan menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi di dalam sensus penduduk 2020. Keberhasilan sensus penduduk 2020 akan dipengaruhi banyak faktor. Salah satu faktor kunci adalah partisipasi dari masyarakat untuk ikut serta dalam sensus penduduk 2020 dengan memberikan jawabannya jujur dan benar. Kami juga memperlukan dukungan penuh dari KL, institusi, organisasi, pemenda, universitas, dan seluruh pihak. Dalam kesempatan ini, kami mohon arahan dan dukungan dari Bapak Presiden agar pelaksanaan sensus penduduk 2020 berjalan lancar. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak tersingga kepada semua pihak yang telah mendukung persiapan sensus penduduk 2020 dan juga terlaksananya acara ini. mari bergandeng tangan meningkatkan komitmen kita untuk menghasilkan satu data kependudukan untuk Indonesia maju. Sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan undangan yang berbahagia selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan pernyataan pencanangan pelaksanaan sensus penduduk 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data sekarang ini adalah jenis kekayaan baru. Saat ini data adalah new oil bahkan lebih bahkan lebih berharga dari minyak. Data yang valid merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara. karena data yang akurat sangat penting. Data yang akurat sangat penting untuk menyusun perencanaan yang benar. Data yang akurat sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Data yang akurat sangat penting untuk mengeksekusi program yang tepat sasaran. jangan sampai memutuskan membuat perencanaan mengeksekusi program enggak pegang data. Saya kalau ragu sering sekali telpon ke Pak Kepala BPS pagi dan tengah malam datanya seperti apa. Sebentar Pak tunggu enggak ada satu jam dah kirim. Dari situlah sebetulnya perencanaan dimulai keputusan yang tepat itu bisa dieksekusi program itu bisa dieksekusi. jangan pakai feeling bahaya. Bahaya sekali. Dan sensus penduduk yang dilaksanakan 10 tahun sekali tadi sudah sampaikan oleh Pak Kepala BPS bertujuan untuk menghasilkan satu data kependudukan. Data penduduk merupakan data dasar untuk membuat perencanaan di berbagai bidang. dan data hasil sensus penduduk 2020 nantinya tidak hanya bermanfaat untuk membuat perencanaan masa kini tetapi juga membuat proyeksi sampai tahun 2050. Tadi juga sudah dihitung penduduk sekarang 200 saya baca tadi 267 diperkirakan di 2045 319 juta. Bagus, normal artinya pertumbuhan tidak cepat tetapi juga jangan sampai tidak ada pertumbuhan penduduk karena kita butuh produktivitas. Sekarang di Eropa suami istri banyak yang tidak senang punya anak produktivitasnya tetapi kita memiliki bonus demografi kalau kita bisa memanfaatkan dengan mengupgrade upscaling SDM kita inilah kekuatan besar yang nanti akan kita miliki. dua inovasi dalam sensus penduduk 2020 yang pertama pemanfaatan data admin dup sebagai data dasar pelaksanaan sensus artinya data-data ini nantinya akan dipakai oleh Pak Mendagri dan yang kedua sensus penduduk online agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam sensus penduduk dengan mudah. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk pendidikan bentuk edukasi kepada masyarakat untuk mulai sadar betapa pentingnya data administrasi yang sejalan dengan program gerakan Indonesia sadar administrasi. Data hasil sensus penduduk di 2020 ini selanjutnya akan dimanfaatkan untuk penyempurnaan data administrasi kependudukan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Sebagai wujud dari percepatan pengembangan statistik hayati sebagaimana tertuang dalam Perpres 62 tahun 2019. Kunci utama kesuksesan sensus penduduk tahun ini 2020 adalah partisipasi dari seluruh elemen bangsa. Hajatan besar ini harus didukung oleh semua pihak sebab itu saya mengajak untuk berpartisipasi di dalam sensus penduduk 2020 ini baik pada sensus penduduk online dari tanggal 15 Februari sampai 31 Maret 2020 maupun sensus penduduk wawancara yaitu tanggal 1 sampai 31 Juli 2020. saya ingin memerintahkan pada seluruh kementerian dan lembaga termasuk di dalamnya Pemda beserta seluruh pihak untuk memberikan dukungan penuh dalam mensukseskan kegiatan sensus penduduk 2020. Hadirin yang berbahagia demikianlah seluruh rangkaian acara pencanangan pelaksanaan sensus penduduk 2020 selesai. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati dengan tidak mutl.